Pembersama, mantan keberdur DKI Jakarta belum mau terburu-buru untuk berbicara calon wakil presiden yang akan dipasangkan dekat dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan mengaku masih ingin memantapkan koalisi terlebih dahulu baru bicara soal Cawapres. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan usai santap siang bersama dengan calon parpol koalisi Nasden, Demokrat dan PKS. Diketahui sampai saat ini Anies baru diusung sebagai calon presiden oleh partai Nasden. Adapun saat ini Nasden, PKS dan Demokrat tengah dalam penjajakan koalisi. Anies menyebut kriteria Cawapres dirinya sederhana. Selain perwakilan Nasden, Demokrat dan PKS, hadir pula dalam pertemuan ini adalah Ketua DPP PAN, Widi Aswindi. Kita berjalan, mengalir, dan seperti saya sampaikan bahwa proses yang sedang sekarang kita lewati adalah peruntasan koalisinya. Lalu sesudah itu nanti secara tertahap kita membicarakan berumai pasangan. Dan semua opsi itu terbuka. Dan tentu nanti akan dibahas juga bersama-sama. Jadi saya rasa pada fase ini, itu fase kita lihat semua opsi, kemudian kriteriannya sederhana kok. Bantu pemenangan, bantu solidaritas partai, dukungan, dan efektivitas pemerintahan. Sudah, tiga itu aja.